Bupati Serang Ratu Tatu Hasana melepas kafilah Kabupaten Serang untuk mengikuti ajang MTK tingkat Provinsi Bantan. Pelepasan kafilah digelar di Pendopo Bupati Serang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana akan memberikan bonus tambahan bagi kafilah yang membawa nama baik daerah pada ajang Busabako Tilawatil Quran ke-21 tingkat Provinsi Bantan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan semangat kepada para kafilah karena pada MTK sebelumnya, Kabupaten Serang mengalami penurunan peringkat. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengatakan ini menjadi tantangan dan harus dievaluasi oleh jajaran LPTK dan Pemda. Di sisi lain untuk memberikan semangat kepada para kafilah Kabupaten Serang, Tatu menjanjikan akan memberikan bonus-bonus khusus selain bonus dari APBD Kabupaten Serang yang sudah disiapkan. Dan karena di tahun sebelumnya, Kabupaten Serang sempat anjok untuk peringkatnya, naik di tantangan. Kita evaluasi dari CSPM, jajaran pengurus LPTK Kabupaten Serang, dan tentunya tidak punya oleh jajaran terhadap Kabupaten Serang yang berkaitan evaluasinya. Karena kita semangatnya ingin terus pembinaan ini harusnya berjalan, tidak hanya di moment-moment ketika akan melakukan MTK di tingkat yang di atas. Diketahui sebanyak 64 kafilah dari Kabupaten Serang akan mengikuti ajang MTK tingkat Provinsi Bantan. Pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Bantan digelar pada 23 Juli hingga 27 Juli mendatang bertempat di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bantan. Riki Pertama, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.